Aneh, jelang sidang mendadak nomor HP Yosua aktif dan keluar dari grup WA, Kamarudin ada memantau. Yang dihadirkan juga sebagai saksi ataupun sebagai ahli dalam hal ini ya, untuk bisa membuka inskripsi ya, percakapan ataupun pembicaraan ya, dan pihak wacap juga, kalau kebutuhannya pro justisia, seandainya pun mereka di luar negeri, Indonesia memiliki kewenangan ya untuk memandu mereka. Yang informasi publik kecek HP ini, ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua, padahal dari keterangan yang kami peroleh, di jambi HP-nya Joshua tidak model kayak begini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang nggak bisa dibuka. Nah, HP-nya Joshua kemana, terutama yang Samsung 8 itu, sampai detik ini kami juga nggak tahu. Waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barang yang belum diberikan, HP yang penting ini tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga, sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaan. Karena kami tidak mengimpan storage daripada mereka itu, dan tidak ter-report di sistem kita. Yang kami report di sistem itu, jadi untuk telekomunikasi, yang kami report itu hanya yang untuk kami biling, kami kajikan, sebuah dengan undang-undang perlindungan, undang-undang konsumen dan undang-undang telekomunikasi. Jadi kalau kami mau meminta data tersebut untuk diberikan, kami bisa meminta kepada perusahaan tersebut. Pada hari ini, selasa 8.11.2022, mendadak nomor HP Joshua keluar dari grup keluarga. Kejadian ini membuat geram keluarga Joshua hutang barat, pasalnya HP tersebut masih belum diketahui keberadaannya. Nomor Joshua keluar dari grup WA keluarga terjadi sekitar pukul 7.19 waktu Indonesia Barat, selasa 8.11.2022 pagi. Terkait kejadian itu, pengacara keluarga Joshua Martin Lokasima Juntak menjelaskan bahwa nomor handphone Joshua ditulis dengan DX Joshua merupakan tampilan kontak di handphone milik kakak Almaru Brigadier J bernama Yuni. Sedangkan pada ponsel milik adiknya Reza dan Devi, tampilannya yakni Bang Frian keluar di grup WA keluarga. Jadi mereka save kontak Brigadier J dengan nama berbeda-beda, kata Martin di sampah pagi Kompas TV pada selasa 8.11.2022. Kejadian tersebut membuat pihak kuasa hukum bertanya-tanya, sebab saat ini ponsel milik Brigadier J belum juga ditemukan sejak kematiannya di rumah Dinas Fedisambo pada Jumat 8 Juli lalu. Atas kejadian tersebut, Martin merasa aneh nomor kontak Brigadier J bisa tiba-tiba keluar dari grup WA keluarga. Menurutnya kejadian ini bukanlah kebetulan. Kalau saya curiga, keluarnya ini bukanlah sesuatu kebetulan, ujar Martin. Martin menilai kejadian ini perlu menjadi perhatian khusus dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadier J berikutnya. Sebelumnya, Martin Lukas mengatakan ibunda Brigadier J sudah meminta kepada Putri Cendrawati agar mengembalikan handphone milik anaknya saat di persidangan. Namun kuasa hukum Putri Cendrawati, Febri Diansa, saat itu mengatakan bahwa handphone Brigadier J ada pada penyidik. Sementara penyidik, lanjut Martin Lukas mengatakan bahwa handphone milik Brigadier J belum ditemukan. Pada saat proses penyidikan, kami minta HP tersebut diperlihatkan kepada kami. Apa kata penyidik? Tidak ada bang, belum ketemu, kata Martin. Sementara itu, pengacara keluarga Yosua Utabarat, Kamarudin Simajuntak, mengklaim WhatsApp pribadi Yosua aktif kembali. Dia mengatakan WA tersebut keluar dari grup WA keluarga sekitar jam 8.30 tadi. Aktif dan keluar, kata Kamarudin kepada wartawan Selasa 8 November 2022. Dia juga menunjukkan tangkapan layar yang disebutnya grup keluarga Yosua Utabarat, terdapat notifikasi Abang Friyan baru keluar. Setelah itu, muncul chat bertanya siapa yang mengeluarkan. Ada juga nama kontak Kak Yuni yang menyebut itu kontak Yosua dan menyatakan WA DUH. Kamarudin menyatakan dirinya sudah mencoba menghubungi nomor tersebut, namun sibuk. Tiba-tiba di WhatsApp aktif dan keluar dari grup keluarga. Berarti selama ini dia mantau keluarga dong. Selama ini dia diam-diam, mantau keluarga, baru pagi ini dia keluar dari grup, bujarnya. Sudah menghubungi, saya sudah mencoba, tapi jawabannya sedang sibuk. Jawabannya nomor itu sedang sibuk, jawaban mesin, sambungnya. Kamarudin mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada polisi. Dia meminta polisi mengusut hal tersebut. Keberadaan handphone itu milik Brigadir Yosua hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Ibu Yosua Rosti Semajuntak memohon agar istri Fredi Sambo Putri Cendrawati mengembalikan HP yang diakini memuat informasi detail sebelum peristiwa pembunuhan. Tolonglah HP anak saya ditunjukkan semua biar tertera. Saya tidak mengetahui bagaimana detailnya. Alat komunikasi anak aku, Putri, tolong dikembalikan ke saya biar detail. Tolong dikembalikan, Bu Putri, HP anak saya. Hati saya hancur harus mengetahui detailnya komunikasi saya dengan anak saya. Ujar Rosti saat menjadi saksi di persidangan. Kuasa hukum Putri Cendrawati, Febri Dianca, membantah soal HP tersebut di tangan kliennya. Dia mengatakan barang bukti dalam kasus kematian Brigadir J di sita penyidik termasuk ponsel Yosua. Kami tentu memahami kesedihan ibu. Kami perlu mengajukan satu pertanyaan. Kalau dokumen elektronik itu tentu di sita, kata Febri di ruang sidang. Tim kuasa hukum terdakwa Febri Sambu dan Putri Cendrawati menyampaikan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat tersebut berisi keberatan pihak terdakwa terkait jalannya persidangan yang disiarkan secara live atau langsung di TV nasional. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso saat membuka sidang untuk kedua terdakwa dengan agenda mendengar keterangan saksi. Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 8 November 2022. Ini ada surat masuk dari saudara penasehat hukum yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan. Intinya bahwa saudara penasehat hukum keberatan sidang pengadilan disiarkan secara live. Baik media TV nasional maupun di lingkungan pengadilan, kata Wahyu di persidangan. Majelis Hakim menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya agar jalannya persidangan tidak disiarkan secara langsung. Pada hari ini selasa 8.11.2022 mendadak nomor HP Yosua keluar dari grup keluarga. Kejadian ini membuat geram keluarga Yosua Huta Barat pasalnya HP tersebut masih belum diketahui keberadaannya. Nomor Yosua keluar dari grup WA keluarga terjadi sekitar pukul 7.19 waktu Indonesia Barat selasa 8.11.2022 pagi. Terkait kejadian itu, pengacara keluarga Yosua Martin Lokasima Juntak menjelaskan bahwa nomor handphone Yosua ditulis dengan DX Yosua merupakan tampilan kontak di handphone milik kakak Almarhum Brigadier J bernama Yoni. Sedangkan pada ponsel milik adiknya Reza dan Devi tampilannya yakni Bang Frian keluar di grup WA keluarga. Jadi mereka save kontak Brigadier J dengan nama berbeda-beda, kata Martin Di Sapa pagi Kompas TV pada selasa 8.11.2022. Kejadian tersebut membuat pihak kuasa hukum bertanya-tanya. Sebab saat ini ponsel milik Brigadier J belum juga ditemukan sejak kematiannya di rumah dinas Fedisambo pada Jumat 8 Juli lalu. Terima kasih telah menonton!